Satu ucapan kita Alhamdulillahirrabbilalamin Itu sudah mengalahkan segala ni'mat Allah Tetapi kita mengucapkan Alhamdulillah itu Ni'mat juga dari Allah subhanahu wa ta'ala Ni'mat juga Andai kata kita akan dapat ni'mat Kita kata akan bisa mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian dari nama Allah Ar-Rahim Ini hanya orang-orang yang disayang Allah yang diberi Dihususkan Ni'matil hidayah ilal islam Ni'mat petunjuk kepada islam Nah ini sudah Sudah ada semuan lagi diberi Allah Kalau semua manusia lagi dapat ini Hidayah ilal islam Summa bin ni'matil iman Ditambah pulang ni'mat iman Kalau islam saja Tapi imannya kadada Munafik Orang munafiknya Mengucap dua kalimat sahadat Ini sembahyang Ini berzakat Ini yang naik haji Tapi iman dalam hatinya kadada Nah itu munafik Nah ini ni'mat islam Dan ni'mat iman Islam Iman Ditambah lagi Di pulang summa bin ni'mati ta'at Ni'mat ta'at Karena kalau islam Hanya dengan iman Itu laksana orang yang telanjang Telanjang Ta'at itulah perhiasannya Pakaiannya Dibari ni'mat ta'at Dibari ni'mat ta'at Summa ni'mat bin ni'matil ilmi Kemudian ni'mat ilmu Summa bin ni'mati mayyasta'inu bihi minal ikhwan Kemudian pada ni'mat orang-orang yang menolong dia Daripada kawan-kawannya Summa bin ni'matil kubra Kemudian ni'mat yang besar Ni'mat isyaikh Ni'mat diberikan Allah buru Yang membimbing Bi ma'addallahu lahu ba'addal maut Alladhi la nihayatalah Pada sesuatu yang Allah Sediakan Sesudah kematian Yang tidak ada habis-habisnya Ni'mat surga Ni'mat memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Napa'idha wajada nafsahu Magmuran bin ni'm Apabila Seseorang tadi mendapati Dirinya itu Tenggelam dalam Kenikmatan Kenikmatan Allah Tinggalan bulat Kita dalam ni'mat Tinggalan bulat Dalam ni'mat Allah Tidak ada satu juapun Dari tubuh kita ini Yang kadang-kadang Dapat ni'mat Allah Jangan bingung Jangan merasa lemah Daripada Mensyukurinya itu Jangan Jangan bingung Kayak apa Mensyukuri Kebanyakan ni'mat Tuhan itu Para ulama Mengatakan bahwa Satu ucapan kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu sudah Mengalahkan Segala ni'mat Allah Satu ucapan kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu sudah Mengalahkan Segala ni'mat Allah Tetapi Kita mengucapkan Alhamdulillah Itu ni'mat Juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ni'mat Juga Andai kata kita Kata dapat ni'mat Kita kata akan Bisa mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin Ba'innal I'atirafa Biha Wa ma'rifataha Wa'l-ikrara Biha Annaha Minallah Bila wasitah Hua syukruha Wa Qawlahu Alhamdulillah Rabbil Alamin Kafin Bishukri Lisan Was Sarfaha Pil ibadah Hua syukruha Mengakui Mengakui Mengenali Bahwa ni'mat Itu datangnya Dari Allah Itu sudah Merupakan Bagian syukru Nah Kita mengakui Yang utama ini Kita utamakan Bahwa Segala ni'mat Yang ada Pada kita ini Adalah Datangnya Berasal Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ucapan kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu cukup Syukur Lisan Kita Menggunakan Ni'mat Itu dalam Ibadah Itu adalah Syukur Ni'mat Nah Para muhibbin Rahimakumullah Ini Menggunakan Ni'mat Allah Ini dalam Ibadah Sebenarnya Itu Kada sulit Kalau kita Memahami Yang pertama Tadi Bahwa Ni'mat Ini Dari Allah Ni'mat Ini Dari Allah Dan Kita Akan Ditanya Oleh Allah Di Akhirat Tentang Penggunaan Penggunaan Ni'mat Itu Karena Ni'mat Ini Bukan Gratis Ni'mat Ini Bukan Gratis Kalian Akan Ditanya Tentang Ni'mat Allah Nah Kalau Kita Meyakini Bahwa Ini Semua Ni'mat Adalah Milik Allah Dan Dari Allah Allah Bikin Peraturan Ni'mat Ini Mesti Digunakan Kesini Jangan Kesini Jangan Kesini Nah Kita Akan Dimintai Tanggung Jawab Di Akhir Kelak Tentang Peraturan Itu Nah Kalau Kita Memahami Itu Kita Kada Akan Sulit Untuk Mensyukuri Ni'mat Kita Menyiwa Atau Minjam Kendaraan Lawan Urak Minjam Kendaraan Nah Ujar Nang Mainjami Kendaraan Itu Atau Minjam Istahul Cuma Kendaraanku Ini Tiga Tiga Bulan Sekali Ganti Ganti Akan Ulinya Tiga Hari Sekali Dipanasi Jalan Naka Dan Jangan Dimuat Inang Macam Ini Macam Ini Nilain Motornya Nah Penumpangnya Jangan Labih Pada Seini Pada Muat Kena Bangkunya Jangan Dijalan Akan Kejalan Sakit Sakit Nah Kayaknya Kembali rusak Mengganti Diinjamilah Kendaraan Tadi Kita Pakai Nah Tentu Kita Pakai Kendaraan Kita Berhati-hati Makanya Karena Jangan Punggit Kembali rusak Memulikakan Berhitung Kita Berhitung Lalu Kita Memakai Hati-hati Dibuati Banyak Takutan Pelotahuan Ampunnya Kena Dibuati Banyak Takutan Kena Ampunnya Tahu Bisa Dihitungnya Dijalanakan Jalanan sakit-sakit Kadawani Kalau Melaporakan Kena Jadi Motor Dibuatnya Ke gunung Sana Kadawani Nah Itulah Perbandingan Ni'amat Allah Yang Diberikan Kepada Kita Mata Diinjami Tuhan Kita Tapi Tuhan Mata Gunakan Kasih Ini Jangan Kasih Ini Rusak Di Tuhan Ampun Tangan Gunakan Kasih Kasih Ini Jangan Kasana Dan Setiap Kita Menggunakan Anggota Tubuh Kita Kepada Satu Kemaksiatan Itu Adalah Merusak Anggota Tubuh Rusak Anggota Tubuh Kita Setiap Tangan Yang Kita Gunakan Untuk Masyiat Tangan Ini Berbau Busuk Mulut Mulut Kita Mengucapkan Dustah Mulut Berbau Busuk Apakah Kita Mungkin Mengembalikan Ini Kepada Allah Dalam Keadaan Busuk Allah Akan Menuntut Kita Nah Ini Allah Akan Menuntut Kita Jadi Jadi Kamu Membulikan Nikmat Nikmat Allah Ini Dibaiki Dibaiki Mata Disirpis Dibaiki Supaya Kita Mengambil Akan Kada Supan Nah Tangan Dibaiki Batis Kaki Dibaiki Harta Harta Yang Ditinggal Dibaiki Artinya Apa Sebelum Kita Meninggal Dunia Bertemu Allah Kita Tobat Kepada Allah Tangan Nang Bekas Masyiat Kita Tobat Supaya Kita Mengembalikan Itu Dapat Penghargaan Dari Allah Subhanahu Wata'am Jangan Sampai Danda Kali Cukup Bayar Kita Kali Cukup Bayar Kalau Mutur Orang Kita Minjam Rusak Kawaja Kita Membaikinya Banyak Kaja Bingkil Banyak Kaja Alat Orang Berjual Pekakasnya Nah Kalau Sudah Di Akhirat Kita Kembalikan Ni'mat Allah Dalam Keadaan Rusak Kemana Kita Membaikinya Kemana Kita Mencari Dokturnya Ada Ada Nah Jadi Artinya Syukur Kepada Allah Itu Dengan Ni'mat Ni'mat Ini Pertama Kita Mengakui Mengakui Bahwa Ini Ni'mat Adalah Pinjaman Nah Satu Saat Nanti Akan Dikembalikan Diperiksa Sempurna Ada Macam Asal Jangan Lupa Tonton Subscribe Like And Share Altyazı M.K.